Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya, oke? Terima kasih telah menonton! 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 Hai menurut sumber jembatan ini dibangun tahun 1987 ya jadi saya baru lahir ya jadi tahun 1987 Dibangun oleh PT Indonesian power sebagai pengelola bentungan panglima besar Jendral Sudirman atau Waduk Merican Oke PR selanjutnya adalah keluar dari sini ya guys agak-agak kurang paham jalan sini tapi ikuti saja ya jalan yang ada mudah-mudahan ketemu jalan keluar ini memang jalan Gang Semit ya jadi mobil tidak sampai sini Hai disini pun mobil hanya satu yang bisa masuk masih di desa Karang Kemiri ini ya guys eh mengikuti jalan saja saya tidak punya arah Hai mudah-mudahan tidak tersesat ya inilah warga masyarakat desa Karang Kemiri ini ada pertigaan saya enggak tahu yang kemana menurut informasi ada dua jembatan sebenarnya tapi yang satunya saya belum paham lokasinya dan ini saya hanya ngikut jalan besar saja tidak tahu arah Hai yang jelas mencari jalan keluar ini balik desa Karang Kemiri ya ini ada pertigaan yang satunya kecil kira-kira yang kesana itu yang jembatan kedua saya milih keluar saja dari desa ini pintu pulangnya ya jadi dua ada dua jalan untuk masuk ke desa Karang Kemiri ternyata jalan di sini masih dalam tahap pembangunan ya guys dengan kondisinya yang masih eh berantakan tetapi kelihatannya ini ada pengurugan dan pemadatan mudah-mudahan tidak lama lagi di aspal dengan aspal yang bagus nah ini ternyata tadi itu jalannya tembus sini ya guys nah ini ya saya tidak lihat ini ya 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 selamat menikmati disini ternyata ladang padi sawah ini sangat luas menjadi lumbung padi di Banyang Negara mudah-mudahan tetap alami seperti ini sehingga keseimbangan alam tetap terjaga karena ini daerah aliran Sungai Serayu maka sangat subur untuk pertanian salut buat desa Karangomiri mudah-mudahan tetap asri lestari alamku lestari desaku ini juga ada tempat pemancingan yang kelihatannya baru dibangun menjadi destinasi wisata baru mungkin nantinya nah ini dia gerbang desa yang kedua yang sebelah timur berarti ya kita masuk di gerbang desa yang sebelah barat ini keluar di sebelah kiri yang masih jauh dari jalur utama antara panjang mahu sampai wanat edi terakhir ya sekali lagi pemandangan alamnya dengan areal persawahan yang sangat 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 luas masih sangat luas menjadi lumbung padinya di Banyang Negara oke oke mendekati jalur utama ya kita sebenarnya keluar dari area desa Karangomiri kejamatan wanat edi kabupaten panjang negara silahkan untuk para kueser bisa pakai jalur utama ini untuk menikmati keindahan jembatan parisnya oke ini dia sebentar lagi mendekati pintu keluar ya ini dia sampai di jalur utama banjar mahu wanat edi jadi oke terima kasih semuanya subscribe ya jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.